Pemirsa hari ini 85 sekolah dari jenjang SD, SMP hingga SMA di DKI Jakarta akan menggelar uji coba sekolah tatap muka. Uji coba akan dilakukan hingga 29 April di 6 kabupaten, kota di DKI Jakarta. Sejumlah petugas Satpol PP Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat mendatangi sejumlah gedung sekolah pada selasa siang. Salah satunya SD Negeri 5, Rawasari. Kedatangan petugas untuk memastikan fasilitas protokol kesehatan di gedung-gedung SD benar-benar sudah disiapkan dengan baik, mengingat hari ini merupakan hari pertama digelarnya uji coba pembelajaran tatap muka. Pihak SD Negeri 05, Rawasari menyatakan, selain fasilitas prokes, para guru dan siswa juga diwajibkan memakai masker dan cuci tangan. Juga diperlakukan pembatasan jumlah siswa di dalam kelas dan hanya belajar di kelas selama 2 jam secara bergantian pada pukul 7 hingga 9 dan pukul 10 hingga 12 siang. Kalau anaknya sehat, langsung diarahkan ke tempat cuci tangan, tapi kalau kondisinya tidak sehat, anak-anak kita arahkan untuk dibawa pulang oleh orang tuanya dan belajar dari rumah. Nah, setelah anak-anak yang diperbolehkan masuk kelas, akan dipandu oleh guru untuk bisa masuk ke kelas. Persiapan jelang sekolah tatap muka juga dilakukan di SD Negeri Petojo 05. Nantinya, siswa yang hadir diwajibkan membawa seluruh peralatan sekolah dan tidak diperkenankan meminjam alat tulis. Jumlah siswa juga dibatasi 50% dari kapasitas ruang kelas. Sistem belajar juga bergantian hari antara siswa kelas 4 dengan siswa kelas 5 dengan jeda satu hari untuk dilakukan proses sterilisasi. Menurut Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk tahap awal ada 85 sekolah jenjang SD, SMP hingga SMA yang ditunjuk menggelar sekolah tatap muka. Ke-85 sekolah tersebar di 6 kabupaten kota di Provinsi DKI Jakarta. Materi pelajaran yang diberikan saat tatap muka hanya untuk pelajaran esensial, tidak ada olahraga maupun ekstra kurikuler. Tim Liputan E-News melaporkan.